Intro Akhirnya, tibalah saya di Wairi Tasika untuk menyaksikan festival seni yang saya nantikan sejak kemarin, Mau Meri Jazz Fiesta Flores. Mereka ini konsisten 3 tahun berturut-turut ya Pak ya, Jazz Mau Meri. Kenapa Jazz Pak? Iya karena satu, orang Mau Meri itu kan senang musik. Dan dentuman musik Mau Meri itu mirip-mirip dari dentuman Jazz. Dan saya melihat bahwa Jazz ini bisa diterima di hampir seluruh lapisan masyarakat. Apa pesan atau harapan yang Bapak ingin sampaikan lewat event ini? Saya selalu pesan dari Jazz pertama sampai ketiga, ya mari kita sama-sama masyarakat Mau Meri ini kita jaga lingkungan kita. Jadi tolong masyarakat bersihkan setelah ini kita lakukan Jazz ini. Harus ada kesadaran diri sendiri dan mesej ini akan saya terus kemborkan untuk menjaga lingkungan hidup kita. Hamparan laut luas dan kegagahan Gunung Egon yang menjadi latar belakang acara ini menambah kenikmatan suasana hari itu. Lantunan lagu para artis papan atas seperti Reza Artamevia, Andin hingga penyanyi lokal flores Komodo Project yang digawangi oleh Ivan Nestorman menambah kemeriahan festival Jazz malam itu. Lagu Mogideo Keziwalo yang dibawakan Komodo Project malam itu menjadi lagu favorit saya, yang selalu ingin membuat saya bersenandu. Sekarang nona-nona saja siap ya. Tak kalah menariknya, penampilan Andin sukses memikat hati para penonton. Lagu-lagu yang dibawakan Reza Artamevia, di dalamnya, lagu-lagu yang dibawakan Reza Artamevia dengan suara alto khasnya juga sukses memeriahkan acara malam itu. Bukan sekedar menikmati Jazz, edukasi alam juga diberikan untuk memotivasi para penonton agar tetap menjaga kebersihan lingkungan. karena yang benar-benar yang baik dan memotivasi untuk Anda tidak banyak lagi bisa tahu dan berkunjung dan mengenal namun Nere. ada halnya kalau disuruh ibup sama sekali, sama asal laut dan terunggung-sama menurutang kalau kamu merupakan sama. Di mana kamu? Kalona, That's. I'm from The Netherlands. I'm from The Netherlands. And then you came far from The Netherlands just for collecting traps tonight? Ya, kami datang sejarah dan kami berjumpa dengan Susie, dia melakukan program ini dan kami menyukainya. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya pikir itu sangat penting. Kami juga melawat negara ini karena itu sangat cantik, tentu saja. Tapi jika kamu ingin menjauhnya cantik, kamu harus mengumpulkan fransi dan jangan biarkan itu mengakibat kamu. Kayaan Mau Mere tak pernah habis untuk diceritakan. Mau Mere menjadi kebanggaan bukan hanya bagi warganya, tapi juga menjadi destinasi yang akan selalu dirindukan bagi turis manca negara. Terima kasih telah menonton! Metro TV, knowledge to elevate.